Diam kamu! Kamu tidak boleh berbicara. Apa kamu sadar? Kamu di sini sebagai tawanan. Kamu bukanlah Tunggung. Dan aku bebas melakukan apa saja di sini. Jujur saja aku! Dengar, Taki. Sekarang ini kamu bermain dengan waktu. Semakin lama Bagawanta memutuskan. Maka kamu akan semakin lama berada di tempat ini. Sebenarnya Abang mau mencokron, Anggul. Tidak puaskah kamu membuatku malah seperti ini? Diam kamu! Kamu tidak boleh berbicara. Apa kamu sadar? Kamu di sini sebagai tawanan. Kamu bukanlah Tunggung. Dan aku bebas melakukan apa saja di sini. Jujur saja aku! Dengar, Taki. Lebih baik kamu bantu aku untuk cara berpikir. Ajar kau, Cokrom. Tidak cukupkah kau mempermalukan aku seperti ini? Sekarang Jawa. Apakah kamu mau membantu aku untuk berpikir? Begitu lebih baik. Seharusnya kamu bisa membantu aku untuk berpikir. Ayo bantu aku! Katakan sekarang. Bagaimana caranya supaya kamu tidak bisa menikah dengan Ayus Karsari? Jawab! Seharusnya aku tahu Kalau kamu tidak bisa diajak untuk berpikir Aku punya cara Mungkin Lebih baik Saat ini kamu aku kebiring. Berdebakan, Cokrom. Lepaskan aku! Lepaskan! Kamu ini bagaimana, Nawangsi? Bagaimana apanya, Kanda? Kamu sendiri yang meminta Untuk menyelamatkan Taki. Tapi kenapa kamu yang dilebar dengan keputusan Ayus Karsari? Kanda, Aku hanya tidak ingin Ayus Karsari berkorban. Tenanglah dulu, Nawangsi. Yang pastinya kita harus mengajukan syarat untuk Cokronanggol. Tidak semudah itu kita untuk melepas anak kita. Apa para lelaki hanya memikirkan perang? Para lelaki hanya menopang dirinya pada harga diri dan kebanggaan saja. Sementara wanita Yang selalu menjadi korban. Itu sama saja dengan Tumbal. Nawangsi. Tidak mudah merebak keputusan Ayus Karsari. Dan sekarang Taki sudah disandar oleh Cokronanggol. Itu artinya Tidak mudah untuk menyelamatkannya. Percayalah. Kami juga sedih sama seperti ini. Dimana api perjuangan kalian yang berkorban seperti dulu? Kenapa sekarang sudah padam seperti ini? Apa maksudnya Nawangsi? Kamu ingin mengatakan kalau aku tidak berkorban untuk amaku? Dimana kalian? Dimana kalian yang dulu? Yang dulu gagah mengobrak ngabrik desa jajahan Majapahit. Dan dipuja-puja bakfah lawan. Jawab aku, Fusena. Jawab aku, Fusena. Apa karena kalian sudah menua? Sehingga kalian tidak ada semangat perjuangan lagi? Dengarkan aku. Ayus Karsari itu anakmu sendiri, Fusena. Seharusnya kamu berjuang lebih daripada kamu memperjuangkan hak orang lain. Nawangsi! Fusena! Biar Bopo yang bicara pada hari. Tunggu di sini. Nawangsi! Nawangsi! Ada apa lagi, Bopo? Tenanglah. Jangan bicara seperti itu pada suamimu. Lalu aku harus berbicara seperti apa? Apakah tata krama masih diperlukan di saat seperti ini? Bukan begitu, Maksud Bopo. Cobalah untuk mengerti. Jangan selalu menyalahkan suamimu. Ingat, dia adalah seorang pemimpin. Tentu dia akan tahu dan akan mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya anaknya saja. Nah, Nawangsi. Jangan tahu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Aku sudah memperhatikan kalian. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Kalau seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Iya. Apa yang harus kami lakukan, Dinda? Maksudnya, Kanjeng Ratu. Apa aku tidak salah dengar? Barusan Bopo memanggil Dinda kepada Kanjeng Ratu. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian bahwa takdir tidak akan bisa dirubah? Maafkan aku, Kanjeng Ratu. Aku terlalu meremehkan takdir. Tidak perlu minta maaf. Usaha kalian merubah takdir. Itu adalah bagian dari takdir itu sendiri. Aku tahu yang sulit untuk kalian. Tetapi terima. Iya, Kanjeng Ratu. Kalau memang Ayu Skarsari berjuda dengan Cokranagol, apa nanti dia akan bahagia? Bahagia atau tidaknya, itu tergantung yang menjalaninya, Cakataru. Sudahlah. Kalian tidak perlu berlarut-larut dalam masa lalu kalian. Biarkan takdir mengalir. Jalanilah dengan perasaan yang bahagia. Tidak usah bersedih. Lebih baik kalian pikirkan bagaimana cara membuat Ayu Skarsari bahagia dalam menerima takdirnya. Baik, Kanjeng Ratu. Terima kasih atas bimbingannya. Kalian itu adalah keluarga yang baik. Jangan mudah berdebat. Jika kuku kalian panjang, potonglah kuku kalian. Bukan jari kalian. Jika kalian berdebat, potonglah kerasnya hati kalian. Tetapi jangan potong tali hubungan kalian. Terima kasih. Aku harus panggung. Selamat datang, Yudotur Onggo. Prajurit, katakan padaku di mana Kanjeng Temunggung, Cukron Anggung. Kanjeng Temunggung ada di dalam tentanya. Silahkan. Terima kasih. Kanjeng Temunggung. Ada apa, Yudotur? Bagaimana urusan masa lalu? Kanjeng Temunggung. Urusan masa lalu saya tidak akan pernah selesai. Jawaban usah kuitis, kamu seperti bikin. Yudotur, apa yang harus kita lakukan pada orang ini? Aku sudah bosan melihatnya. Pangampun menggayang temung. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan pada Taki Susetio. Baiklah. Mungkin harus aku yang menentukan semua itu. Dengar, Taki. Aku punya permainan untukmu. Aku mempunyai tiga pertanyaan. Jika kamu berhasil menjawab pertanyaan itu, maka kamu akan selamat. Tapi jika kamu salah, dalam satu pertanyaan saja, salah satu anggota tubuhmu akan liga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.